Bukan geram kantor! Sya, cobain deh ini. Masakan gue, gue baru nemu resep gitu dari internet. Terus gue mix sama bumbu rahasia gue gitu. Ini ada spageti bolot mis gitu, lo cobain deh. Terus lo kasih kritik ke gue, ini enak apa enggak beneran? Udah jadi makarannya. Ayo, bro! Coba nih ya? Cobain dong, gue. Sikat-sikat. Eh, kasih tau ya kalau ini enak apa enggak. Laper. Gimana? Enak sih. Bumbunya juga oke. Tapi oke, biasanya kacau-kacau tuh masaknya masak nyemplung doang terus jadi. Tapi lo enak kok. Oh iya, serius lo? Wujud. Serius lo. Thanks lo, Shay. Enak. Masih. Eh, lo cobain man ini. Enak apa enggak? Beneran ya? Eh, by the way, yang kemarin lo kirim tuh kerjaan udah kelar. Beres. Udah, udah gua kirim. Lagi tungguin akur vua, Kak. Oke. Ternyata aja ke jalan. Beres. Emang. Kok lo jadi kayak masak-masakan gini sih? Minggu kemarin, lo masak hari kambing. Habis itu, tiba-tiba way bokeh. Oke. Terus hari ini, pasta-pastahan gitu. Lo lagi latihan masak buat nimpi rasa orang gitu ya? Ya enggak sih. Gue ya lagi ngisi waktu luang gue aja. Sayang banget kan. Baik ilmu gitu di Youtube. Kalo misalnya enggak gue coba, ya lumayan kan kalo gue bisa. Jadi kita bisa makan-makan kayak gini. Eh, tau gak sih lo? Gue tuh lagi bete banget nih cowok gue. Oh iya? Itu barusan cowok lo? Hmm. Tau. Akan. Menurut lo, tipe kriteria cowok yang awesome di mata cewek itu tuh yang kayak gimana? Yang jelas tuh yang financially secure gitu. Yang settle gitu. Yang kayak bad boy, bad boy gitu ya? Atau yang kayak remantes-remantes gitu? Ya, menurut gue ya walaupun bad boy, dia mesti financially secure gitu. Sebenernya lo gak tau gak sih yang cewek cari dari cowok? Bro, what's up bro? Let's get messed up tonight, man. Let's go. What's up, my bro? Bro, bro. Yo, Ben. Nih gue main aja debut lo main karena gue tau gue gue capek banget deh. Jadi, sebentar, sebentar. Strong bro. Strong bro, bro. It's a bro drink for my bros. Bro, bro. Bro, bro. Here's the end of this awesome night. Kalo lo kebiasa sentimen datangnya tiba-tiba gitu, kalo kita lagi ga disini gimana? Wah, kayaknya gue pernah makan ketemu lo deh Nah, gue dikacangin Tasha Lo pasti Dylan ya? Kok lo tau? Kayaknya gue pernah mau ketemu lo deh Soalnya kalau gue ketemu lo gitu kayak Gue gak mungkin lupa sih yang muka lo yang lucu itu Hmm, gak sih Soalnya mereka berdua suka Ceritain tentang lo gitu Dan gue cuma asal ngebak lo lang Hmm, mungkin emang gara-gara kadis melapuk lo kali ya Eh, kayaknya deh Wah, lo, kok Kok lo gimana makan-makan sih? Kok lo kayak gak pernah ngundang gue gitu sih makan-makan? Emang kuru gois gue tuh cuma beli biran lo doang? Lo kira lo siapa? Ya gak gitu men, lo gak usah drama gitu dong Sampe aja Ini gue juga masak-masak juga gara-gara Gue baru nemu resep di internet gitu Ya, tapi ini gue udah perhatiin gitu men Setiap kali ada seru-seru gini gue gak pernah diundang Ya gue bukannya gak ngundang lo Tapi gue juga gak tau gitu misalnya Kayak gini-gini kan dadakan Ya udah, kalau kita gak makan-makan kita akhirnya mabok-mabokan ya? Masa lo udah ternyata mabok-mabok? Mabok-mabok Halo Tapi tadi kita lagi ngomongin kriteria tipe cowok awesome di mata cewek kayak gimana men Oke Jadi gimana tadi sih? Kita sih yang lagi cerita Ya menurut gue sih ya yang cerita dari cowoknya itu yang mesti udah di-hatel gitu Kalau yang romantis gitu yang kayak bikin-bikin mixed tape Terus kayak bikin suatu album buat ceweknya pas kalian bikin video klip gitu Emang bisa ya? Cewek dikasih makan mixtape? Oh my god lu seriusnya mikirin tentang cewek tuh Cewek tuh segan pambahan men, tinggal lucang kasih martini dikit, pepet-pepet, selesai Iya men, gua setuju, yang lu butuhin tuh keberanian Kayak pas pertama kali lu mau nembak cewek, lu butuh keberanian kan? Untuk kayak bilang, please boleh gak gua jadi cowo lu? Please Jadi modal lu sebagai cowo itu cuma pede doang gitu Lu datengin dia, jadian, ngajakin pacaran, terus lu bilang aja ke dia kayak Lu mau gak jadi pacar gua? Terus kayak gitu berhasil gitu Serius emang masih zaman apa tema-tema kan? Just show some balls and tell the girl you like her Give her a kiss or something, man Tapi kayak gitu men Kayak mister itu juga penting banget gitu Kayak supaya kita mau perasaan banget Biar kayak kemisternya dapet Terus kita dapetin juga, tipe cewek yang kemisternya tuh sama kayak kita gitu Yang kayak, malu-malu terus mau disayang-sayang gitu Itu sih namanya picky Gak picky man Cewek tuh suka dimanja Lo tau gak caranya supaya bisa Mendalami kemanjaan kita ke cewek Nah kita harus, ya gitu Mendalami kemanjaan kita ke cewek Biar kita finally bisa Menjadi seorang Ultimate understanding Menjadi gentleman I gotta give you that one Jadi gentleman menurut lo kayak gitu Jadi bisa manja-manjain cewek gitu Menurut gue gentleman yang bener tuh Lo mesti ngerti perhatian secara detail sama tuh cewek Jadi tuh cewek mau terbuka sama lo Kok lo jadi debat tentang cewek gitu sih? Kan kita lah yang ngomongin kriteria cowok yang asem di mata cewek gimana Lo nyamber sih itu gitu? Nah serius nih kita masih ngomongin tentang itu Kita bisa ngomongin tentang bola, tentang makanan, tentang minuman Udah lah ganti topik lah please Tapi ini cinta men Ya terus? It's love Salah men Yang cewek cari ke cowok itu Bukan itu Terus apaan dong? Hmm Sampai sih gue gak boleh ngomong ini Ya Kalo gue ngomong ini ke kalian Pasti temen-temen cewek gue pasti bakal marah gue Ya Ceritain dong Hei dong Tapi janji ya Ini obrolan gak boleh Keluar dari ruangan ini Janji Janjiin deh Janji ya Hmm Sebenernya nih Yang cewek mau jadi cowok itu Ada lah Eh bro, gue harus bertine atur dulu ya bro Yuk dah Engga men Menurut gue yang paling penting dalam relationship itu Communication Biar gak ada miskom Siapa bilang? Itu semua tergantung besar sama panjangnya lagi Kok Kalian nangkapnya beda sih? Dari Bedah Bedirah I